Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yang sebut saya yang berjudul Pengaruh penggunaan metode kontrol ini untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas berjelas multimedia di SOMK-EI dan Bukusbo. Jadi, kajian metode pembelajaran ini memang menjadi sebuah kajian yang diharuskan. Di mana, minat belajar siswa ini akan bertambah jika dalam pembelajaran itu ada variasi pembelajaran. Nah, juga permasalahan yang timbul akhir-akhir ini dikarenakan minat belajar siswa itu menurun karena metode pembelajarannya itu terlalu mengotot dan terlalu terpatu pada guru. Di mana guru saat ini terlalu banyak menggunakan metode drama yang di mana itu membuat siswa merasa bosan. Tujuan penelitian ini yakni yang pertama saya ingin mengetahui bagaimana penerapan metode kontrol ini di SOMK-EI Bukusbo. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI di SOMK-EI Bukusbo. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruhnya seberapa besar pengaruhnya metode kontrol ini dalam meningkatkan minat belajar seperti SOMK-EI Bukusbo. kuantum learning ini sendiri menurut Deposter itu berangkat dari pemikiran Dr. Georgie Lezano yang mengatakan bahwasannya sugesti itu dapat mempengaruhi hasil dan situasi belajar siswa. dimana kalau situasi belajarnya itu positif maka minat belajar siswa dan juga jika situasinya itu positif maka siswa itu tidak akan merasa bosan dan lebih tertarik dan juga minat dalam belajaran. Nah, dikatakan pembelajaran yang efektif apabila guru itu mampu membuat suasana dalam kelas itu menjadi positif juga bagaimana cara guru itu untuk memvariasi proses pembelajaran seperti adanya pembentukan kelompok-kelompok kecil gaya duduk siswa juga seperti adanya penggunaan gaya belajar yang berbeda-beda misalkan dengan mendengarkan diskusi seperti itu Nah, disini proses pembelajaran itu harusnya menyenangkan berguna serta duduk hal inilah yang menjadi dasar dari sebuah pembelajaran metode quantum learning ini yang merupakan metode pembelajaran yang bisa digunakan siapa saja selanjutnya yang dulu maksudnya kan metode quantum learning ini lebih mengedepankan kepada pembelajaran yang menarik dan menyenangkan jadi metode quantum learning ini dapat menumbang peran guru yang awalnya menonton itu menjadi pengelolaan pembelajaran jadinya bagaimana peran guru itu mendominasi anak-anak ini siswa-siswa untuk semakin menjadi aktif jadi dapat disimulkan bahwa metode pembelajaran quantum learning ini strategi pembelajaran yang menggunakan metode berdasarkan kemampuan dan karakter yang memiliki perbedaan dalam proses pembelajaran seperti visual, auditory, dan casting sedangkan minat belajar siswa adalah orang-orang yang berdua orang-orang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang ditandai dengan berlaku seseorang yang biasanya perasaan senang tertarik dan pengalaman mereka sendiri beritreks dengan orang lain dan yang selanjutnya ada peruntian pendidikan agama islam menurut agar majid bahwasannya pendidikan agama islam itu adalah upaya yang disengaja oleh pendidik untuk mengenalkan memahami dan mengamalkan penajaran agama islam melalui suatu pendidikan nah secara mendaksa islam agama islam ini sangat menjunjung bahwasannya menjunjung di pendidikan tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki dalam menutut ilmu seperti dalam hadis yang tolong ingin pada alakuni muslimi bahwasannya seorang muslim itu wajib menutut ini juga dalam surat al-akla ayat 1-5 yang menjelaskan bahwasannya mengenai pentingnya itu pendidikan pertahuan bagi manusia dan ayat ini juga menyebutkan laku pada semua manusia untuk sebanyak mungkin menjadi ilmu kerangka penelitian dari penelitian yang saya lakukan ini jadi setiap kesiapan penelitian itu kan harus ada konsep penelitian yang akan diselesaikan kerangka penelitian kerangka ideologis merupakan konseptual teori yang berbagai faktor diidentifikasi sebagai isu penting yang di penjelaskan penelitian saya yang saya lakukan di SMK di BUSPO ini kerangka ideologis ini kerangka berpikir itu menjelaskan bukan teoritik dan varian-varian di lainnya untuk jenis dan pendekatan pendekatannya pendekatannya saya menggunakan pendekatan penelitian yang menggunakan kuantitatif dan jenis penelitian yang saya gunakan disini adalah penelitian deskriptif populasi dan sampel untuk sampelnya saya sejumlah untuk populasinya sejumlah 83 dan untuk sampelnya sebanyak 32 yakni teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik isidental yakni kebetulan yang ditemukan oleh seorang peneliti jadi bisa diangkat menjadi sampel dan data data dan sumber datanya saya menggunakan data data kuantitatif dan data kualitatif sumber datanya dan sumber data primate yang saya dapatkan dari hasil penelitian yang berupa wawancara kursioner juga observasi dan data sumber data sepundernya saya dapatkan dari data-data jumlah siswa juga struktur organisasi dan bambang dari siswa penelitian di GSM saya disini menggunakan dua variable yang pertama variable independen yang ini variable bebas adalah menurutku untuk learning dan variable terikatnya yang ini minat belajar untuk teknik analisi datanya uji validitas dan uji validitas dimana uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui dari setiap angket pertanyaan yang kita sebab itu apakah sudah valid atau belum dan uji validitas untuk pengukuran terhadap suatu instrumen penelitian dimana apakah suatu instrumen ini sudah konsisten atau stabil dan nantinya apakah bisa diujikan berkantali untuk gambaran pengukur lokasi penelitian ini yang pertama SMP ini merupakan SMK satu-satunya di daerah pegunungan yang dinaungi oleh kejudi desa dimana jimbaran sunggalam kedua buspo kemiri dan yang mulut juga panasari yang daya tampungnya bisa 144 siswa dalam satu perangkatan namun sayangnya kurangnya kurangnya pengetahuan akan pendidikan disana menjadikan sekolah SMK ini kurang diminati jadi lebih banyak seperti yang lain-lain itu putus hanya di SMP penelitian ini saya lakukan mulai tanggal 1 Juni sampai 30 Juni dengan melibatkan guru pendidikan agama Islam dan siswa SMK khususnya kelas 11 pengolahan datanya saya menggunakan kejepanikitas dengan menyebabkan antek kursioner pendahuluannya pada 25 responden itu di luar sampel penelitian perhitungannya menggunakan software SPSS 26 Windows dan jumerolet untuk signifikan 5% 25 responden ini adalah 0,396 dan dinyatakan editornya semuanya valid untuk pertanyaan yang penting sebanyak 29 dan untuk pertanyaan yang menakbelajar 11 angkat 11 pertanyaan itu juga dinyatakan yang valid puji rehabilitasnya pengolahannya menggunakan SPSS sebab guna 4 Windows itu dinyatakan dari reak karena sebesar 0,915 untuk quantum learning dan 0,842 untuk binat belajar jadi dinyatakan paling pertanyaan lebih besar daripada 0,60 untuk distribusi respon dan jenis selami biasakan kribus po ini untuk pangkuannya sebanyak 17 dan untuk laki-lakinya sebanyak 15 orang dan untuk penerjaan hipotesis disini nilai korelasi untuk varian bergex dan y itu adalah untuk varian berkuat untuk learning korelasinya 0,564 dan untuk minat belajar sama juga 0,54 jadi dari tabel ini dapat diketahui karena signifikanya yang lebih kecil daripada 0,05 maka HO-nya ditolak yang HO-nya ini adalah tidak terdapat korelasi antara metode belajar itu ditolak bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara metode belajar dengan metode belajar pendidikan agama islam dari tabel tersebut terdapat koefisien korelasi sebesar 1,0 sebesar 0,564 karena R-nya lebih besar daripada 0 maka terjadi korelasi positif nah untuk angka 8,564 ini dalam tabel indeks korelasi itu merupakan korelasi sedang nah untuk uji model regresi linier sederhananya itu uji ANOVA HO berdasarkan tabel ANOVA yang terdapat dalam skripsi saya dapat diketahui itu HO metode quantum learning itu tidak signifikan terhadap tidak signifikan HA nya itu metode pembelajaran quantum learning minah belajar itu signifikan dapat dilihat dari tabel tersebut bahwasannya signifikan yang 0,00 lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima jadi dapat disimpulkan bahwasannya metode quantum learning ini signifikan terhadap peningkatan minah belajar siswa di SMK dengan selanjutnya tabel output coefficient X dimana disini pada tabelnya itu signifikan signifikan untuk konstan karena nilainya lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwasannya metode quantum learning untuk meningkatkan minah belajar siswa ini signifikan terhadap model signifikan terhadap model korelasi dan output coefficient linear X dan Y disini dapat dilihat di tabel R2 square nya adalah 0,568 berarti bahwa penggunaan varian bermetode quantum learning ini varian root X dikatakan lain dapat dipersenkan menjadi 0,8 dengan kata lain minat belajar siswa dalam penelitian minat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan sama Islam ini dipengaruhi oleh metode quantum learning dan sisanya 43,2 ini diperjelas oleh faktor lain selain quantum learning seperti lingkungan belajar teman juga keluarga terima kasih oke untuk kemudian bisa